Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Melalui akun Instagram pribadinya Alonso Lopez21, dirinya mengunggah story saat ia mengendarai NMAX dan kehilangan kunci. Dalam postingannya, Alonso menuliskan, ngomong-ngomong, aku tidak mengatakan apa-apa, tapi aku kehilangan skuterku kemarin, dan aku terkejut dalam 10 menit aku punya yang baru, unggah Alonso dalam sebuah video story pertama. Pembalap Moto2 ini tampak kagum dengan kerja seorang pria menduplikat kunci motornya hanya dengan waktu 10 menit. Video tersebut beredar di media sosial dan diunggah oleh salah satu pemilik akun Instagram moon.jakarta, pada Senin 9 Oktober 2023. Dalam video tersebut nampak seorang pria asal Indonesia tengah memasukkan suatu alat ke lubang kunci sepeda motor sembari mengukur sesuatu. Tak lama, pria tersebut memegang sebuah kunci dan mengukirnya di samping motor dan sesekali menyamakan dengan kunci sepeda motor lainnya, disini dia mulai melakukannya kembali, keterangan video disematkan oleh Alonso. Dan semua ini menghabiskan 6 euro dan 10 menit, caption video lainnya. Aksi pemuda yang berhasil menduplikat kunci Alonso hanya dengan waktu 10 menit ini sontak menyita perhatian publik hingga tuai beragam komentar warganet. Sebagai informasi, 6 euro setara dengan 100 ribu rupiah jika ditukarkan dengan kurs rupiah saat ini. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Jangan lupa like, share dan subscribe agar sobat lainnya gak ketinggalan info update lainnya.